Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Menurut Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulis Tiawati Irianto. Mahkamah Konstitusi bisa mengambil langkah untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 jika melihat adanya kejanggalan yang memerlukan terobosan besar untuk memulihkan keadaan. Ini menyeroti potensi putusan MK yang mungkin melampaui analisis doktrinal. Sulis Tiawati Irianto menegaskan bahwa putusan tersebut memungkinkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam Pilpres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Namun, ia menyatakan bahwa segala hal yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Gibran Raka Buming Raka bisa didiskualifikasi menurut pendapatnya sebagai seorang akademisi. Sulis Tiawati Irianto menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi memiliki wawenang besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum dalam kurung PHPU. Setelah memeriksa proses persidangan, bukti-bukti, dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis tambahan terhadap bukti dan kesaksian tersebut. Ia menekankan pentingnya MK untuk membuat putusan yang independen dan mencerminkan keadilan serta kesesuaian dengan konstitusi, bahkan dengan kemungkinan terobosan baru dalam putusannya. Sulis Tiawati Irianto menjelaskan bahwa MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan yang melampaui analisis doktrinal. Panduan mereka adalah pasal-pasal yang terkait dengan pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konstitusi. Ini menunjukkan pentingnya MK untuk mempertimbangkan konteks konstitusi secara luas dalam membuat putusan mereka. Atas informasinya Terlihat bahwa sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 mendatang. Saat ini, MK masih melaksanakan rapat permusyawaratan hakim dalam kurung RPH dengan banyak pihak yang mengajukan diri sebagai amicius curia. Beberapa tokoh yang mengajukan amicius curia termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ex-Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan ex-Pentulan FPI Rizik Syihad. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.